Intro Ya terima kasih para penonton DamaTV yang kami muliakan Ya ada wajah baru juga untuk memperkuat pembicaraan tadi sebelumnya ya Oleh karena itu biarlah memperkenalkan diri Kalau tadi itu muridnya sekarang gulile Jadi karena tingkatnya sudah bergulungan tinggi dosennya Pasti lebih joss lagi Silahkan memperkenalkan diri mas Ya terima kasih Romo bahwa saya Irwanto Dari pusat studi wawasan kebangsaan Itu di Universitas Tribuana Tunggal Dewi Kalau latar belakang memang berawal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Masuk tahun 2011 Sekarang mengabdi di pusat studi wawasan kebangsaan Puswas Bank Universitas Tribuana Tunggal Dewi Malang Universitas Tribuana Tunggal Dewi itu kalau nggak salah Rektornya masih Profesor Wani itu ya? Sekarang Dewan Penasehatnya Profesor Wani Hadi Utomo Untuk Pak Rektornya adalah muridnya Prof Wani Profesor Eko Handayanta Oh aduh geng 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 Dulu pernah kita kupas kok ya Kenapa kok Tribuana Tunggal Dewi ya? Pernah kita kupas disini gitu lah mas Saya pada waktu mendengarkan murid sampian tadi itu Sebagai warga masyarakat yang kebetulan Dumisinya di dekat Ternate sana Di Indonesia bagian timur dan agak ke utara Sedemikian Tadi Ki Parno tadi Memupas Yang disampaikan oleh beliau itu terheran-heran Kok begitu kuat nasionalisme Begitu kuat pandangannya Begitu tebut Nah ini sebenarnya teori Sampan menyampaikan itu Didasari oleh teori-teori ilmu yang bagaimana mas? Kurang lebih Jadi begini Memang tanggung jawab kami Bahwasannya Menyemarakan ajaran kebangsaan Spirit nasionalisme kita Spirit kebangsaan Itu harus tertanam juga kepada seluruh generasi muda Tantangan-tantangan berikutnya Yaitu di generasi muda Itu sekarang dengan dunia digitalisasi Dengan dunia yang sudah sangat Konon katanya sudah ke 5.0 Itu memang agak sedikit memudar Kenapa dalam kurikulum pendidikan Dari tingkat menengah maupun ke tingkat atas Kemudian masuk ke perguruan tinggi Itu pun di mata kuliah umum itu hanya Sekedar ngomong basic mata kuliah pelengkap Padahal sejatinya identitas diri Bahwa kedaulatan suatu bangsa Apa sih nasionalisme itu Bahwa nasionalisme menurut kami Bahwa identitas bangsa ini Itu ya harus tetap Kokoh ada Itu karena apa Karena ngomong Nation kita Identitas diri kita adalah Orang yang selalu Bersifat Dan mengajarkan ajaran ketimuran Saya kira tadi ada Mas Abi Dari salah satu Kader kami juga Di Kelembagaan Membawa spirit Untuk selalu Mengawal Budaya lokal Kemudian menumbuh Kembangkan kembali Ini saya Sangat Ada harapan Bahwa 5, 10, 20, 30 tahun Kita masih optimis Generasi-generasi Muda kita Di seluruh penjuru Nusantara Di seluruh penjuru Indonesia Itu masih Berpegang teguh Pada ajaran Identitas Bangsanya Leluhurnya Begitu Dan ini Virus-virus ini Akan kami Terus sebarkan Baik di Mahasiswa-mahasiswa kami Terutama pada Mahasiswa yang tingkat akhir Untuk kuliah kerja nyata Akan kita Sebagian Kita rekomendasikan Masuk ke daerah Daerah perbatasan Untuk menyebarkan Ajaran-ajaran ini Bahwa Keutuhan negara Kebangsaan Wawasan kebangsaan Ini yang Selalu kita Kampanyakan bersama Oke Aduh Ya para penonton Namatwi yang kami muliakan Kalau gak salah Semalem itu Yang giring Sampai Ya kepedepuan Kakek tadi ya Sekarang saya bertanya Kepada Sampaihan ya Sampaihan sebagai Pembimbingnya Sebagai dosennya Menurut Hemat Sampaihan Kalau kurang Apa kurangnya Kalau memang Pas apa pasnya Termasuk Kalau tidak salah Tadi malam itu Sebarkanlah Pancasila Yang sederhana Sesederhana Mungkin Sekitar tahun 60 Hanya 5K Orang Tidak Sekolah pun Kaum Tani pun Orang Pemikul Apa ya Goni Sekalipun Ini kasarannya Kaumar Terutama Belajar itu Gampang 5K Dan ini Yang benar Yang setelah Rubah itu Setelah tahun 74 Ketuhanan Yang Maisa Ketuhanan Yang Maisa Pertama Lalu Kebangsaan Kedua Kemanusiaan Kerakyatan Keadilan Sosial Jadi dulu Itu Guampak Kalau ngapalnya Itu Ayo Anak-anak Apa Pancasila itu 5K Pak Guru Apa Ketuhanan Yang Maisa Kebangsaan Kemanusiaan Kenapa Kebangsaan Kok nomor 2 Karena Di dalam hukum Yang Maha Kuasa Hukum Tuhan Bahwa Hai manusia Engkau Kucitakan Untuk Saling Kenal Dan Setiap manusia Diciptakan Karena Keagungan Beliau Sudah Diberi Lahan Masing-masing Yang Namanya Benua Benuanya Orang Negro Ada Sendiri Benuanya Orang Engloseksen Kulit putih Ada Sendiri Benuanya Orang Kulit kuning Yang di utara Sana Ada Sendiri Benuanya Orang Yang Hitam Keriting Sudah Ada Sendiri Termasuk Kita Pun Diberi Benua Sendiri Malah Kemarin Itu Sedikit Saya cuplik Dari Pendapat Profesor Dr. Arisio Santos Ahli Arkeolog Dari Brasilia Manusia Yang Tercerdas Seluruh Dunia Sekarang Disebut Sebagai Bangsa Indonesia Karena Keturunan Dinasti Atlantik Di Benua Atlantik Yang Sekarang Sudah Tenggelam Itu Dan Itu Setelah Saya telusuri Betul Juga Makanya Nanti Tolong Adik Adik Seswa Seswa Mas Yanto Ini Dibawa Ke Anu Buto Cetatung Buto Dua Di Singosari Itu Masih Urisinil Belum Berubah Ya Belum Berubah Mari Urisinil Kalau Dewa Yang Purwo Itu Ada Gunungan Ada Dora Kolo Dua Kiri Kanan Ya Itu Gunung Arjuna Itu Gunungan Ini Semula Berbentuk Kidung Agung Kidung Agung Tembang Yang Dibawakan Pelan-pelan Lalu Menjadi Ke Jawa Tengah Ke Jawa Berat Ke Sumatera Dan Dan Sebagainya Nah Mas Kira-kira Semalam Pada Waktu Kakek Gemleng Pada Adik-adik Itu Kalau Kurang Sisi Apa Kalau Ada Kelebihan Sisi Apa Monggo Silahkan Romo Romo Bahwa Semalam Memang Adik-adik Dari Berbagai Daerah Itu Kita Arahkan Ke Romo Belajar Berkaitan Dengan Marhanisme Nasionalisme Dan Juga Ngomong Sejarah Bahwa Yang Disampaikan Semalam Kan Kebetulan Dari Beberapa Mahasiswa Mahasiswa Kami Saya Erahkan Kesana Setelah Romo Jam 12 Istirahat Ternyata Sampai Pagi Semangatnya Untuk Mendiskusikan Berkaitan Kajian Yang Sudah Disampaikan Romo Jam 12 Romo Istirahat Kemudian Mereka Mendiskusikan Ternyata Dalam Hemat Saya Itu Memang Ada Ngomong Dari Prasejarah Romo Kita Distribusikan Kita Golongkan Ada Ngomong Prasejarah Kemudian Sejarah Dan Juga Ngomong Modern Itu Diga Klasifikasi Yang Akan Kami Tulis Dalam Artikel Ilmiah Begitu Yang Jadi Tugasnya Nama Si Suami Saya Untuk Menulis Artikel Ini Targetnya Juga Setelah Itu Lewat Kajian Pustaka Berikutnya Tak Suruh Untuk Membaca Kembali Kajian Kajian Literatur Pembanding Untuk Terbit Sebuah Jurnal Ilmiah Terbit Itu Betul Karena Apa Ya Nah Inilah Para penonton Nama TV Yang kami Muliakan Anak-anak Kita Generasi Kita Sudah Cerdas Untuk Menganalisa Sesuatu Pengetahuan Dan Kehidupan Karena Disamping Belajar Dari Literatur Yang Ada Juga Ada Perbandingan Perbandingan Yang Sudah Di Riset Atau Dicermati Sedemikian Rupa Sehingga Nanti Itu Akan Dijejarkan Yang Rasional Yang Ilmiah Yang Mana Sebenarnya Nah Sekarang Saya Tanya Lagi Menurut Sampean Meskipun Kakek Waktu Itu Tidak Pakai Buku Ya Kakek Itu Kalau Sudah Ditanya Itu Malah Tinggal Tak Blek Teg Gitu Aja Mentukar Pede Gitu Saya Bila Tanya Pada Siapa Pada Guru Sejati Kalau Sama Dosen Guru Ya Itu Kalau Keparno Juga Guru Tapi Kan Masih Guru Bidang Guru Sejati Sama Punya Ini Punya Saya Punya Nah Para penonton Yang kami Muliakan Asik Ya Bicara Dengan Yang Muda Muda Kakek Malah Lupa Jangan Kemana Masih Di depan Jejaki Jati Terima Tule T экспер Sama T T T Terima kasih.